Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hot Economy dan seperti judulnya, dialog kita pada malam hari ini juga sangat panas begitu. Pak Haryadi, Pak Haryadi, kita tahu bahwa paket kebijakan ekonomi sudah menyentuh beberapa sektor, tapi tetap tidak semua sektor. Nah, apakah Anda punya usulan sektor apalagi yang bisa disentuh oleh paket kebijakan ekonomi dan sebetulnya cukup urgent gitu? Ya, ini kebetulan sektor ini di bawah koordinasinya tempatnya Pak Yudi nih, masalah Pak Luhut, yang termasuk timnya Pak Luhut, jadi itu adalah perikanan. Perikanan ini kenyataan di lapangan bahwa industri pengolahan mereka mengalami masalah terhadap bahan baku, jadi sekarang ini posisinya mereka malah impor. Ya, nanti gini deh, karena masalah ini kadang-kadang jadi sensitif ya dari kementerian KKP, tapi menurut saya kita lihat aja fact finding, situasi gimana daripada nanti ribut-ribut di media dan sebagainya. Mereka lebih baik dari KKP secara objektif melihat kondisi lapangan, dilihat betul-betul, karena memang industri pengolahan ikan ini adalah yang kalau bisa ditangani secara cepat, mereka itu kalau begitu produksinya jalan lagi itu betul-betul tidak hanya memberikan... Oke, posis-posisnya apa yang dibutuhkan oleh sektor ini? Simpel aja, supaya penangkapannya kan bisa jalan lagi itu aja. Sekarang kan kapalnya masih nggak bisa melaut, ya dengan segala macam permasalahan perizinan lah, yang jelas industrinya sekarang pada kondisi yang tidak maksimal. Ada industri lain Pak yang bisa diusulkan untuk diperhatikan lah gitu, sehingga tertentu oleh paket kebijakan ekonomi? Saya pikir yang penting juga adalah dalam situasi krisis ekonomi ini ya Pak ya, harus ada upaya untuk memberikan kebijakan bagi industri yang melakukan substitusi impor. Jadi semua industri yang terkait dengan substitusi, yang mereka bisa menghilangkan atau mengurangi impor, itu sebaiknya diberikan suatu insentif. Oke, Pak ini Satgas bisa memberikan rekomendasi itu ya Pak ya kepada pemerintah ya? Ya, tentang ikan mungkin ya kalau kita lihat kan upaya pertama adalah memberantas ilegal phishing. Itu sudah amat berhasil. Saya yakin sekarang Kementerian Perikanan sedang memikirkan cara untuk menghidupkan lagi industri perikanan tanpa mengundang tadi ilegal phishing itu terjadi. Memang nggak gampang, sehingga perlu waktu. Untuk substitusi impor, saya pikir itu satu hal yang baik. Makanya Pak Presiden selalu sekarang menegahkan TKDN. Proyek-proyek yang punya TKDN diutamakan. Kalau nggak salah 40 persen rata-rata. Itu yang didorong. Dan untuk yang punya TKDN selama barang dalam negeri boleh harganya 5-15 persen daripada barang di luar negeri. Cuman dalam peraksanaannya banyak sekali penyimpangan. Tapi kan nggak semuanya dikatakan pemerintah. Jadi kalau ada yang tahu masalah itu, lapor ke kami, nanti kami bereskan. Oke Pak, sebetulnya seberapa jauh pelaku usaha dilibatkan, misalnya sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, dalam evaluasi, implementasinya itu dilibatkan? Kita dilibatkan. Kita dilibatkan memang ada beberapa kebijakan yang kita merasa pembahasannya belum terlalu dalam. Misalnya contohnya waktu kebijakan tentang daftar negatif investasi itu, sebetulnya pembahasannya belum terlalu matang. Tapi karena waktu itu Presiden mau ke Amerika, sebelum berangkat, pokoknya dikeluarin. Jadi itu juga menurut saya juga terburu-buru. Makanya jadinya ada beberapa sektor yang memang terus akhirnya komplain. Karena itu kan ada pembukaan terhadap investasi asing, porsinya asing diperbesaran. Apa saja Pak yang jadi catatan untuk DNI yang komplain itu? Kemarin ada beberapa misalnya kayak di sektor restoran misalnya, mereka sebetulnya merasa, wah jangan dibuka begitu dong, restoran masa asing boleh 100% punya. Padahal itu kan betul-betul terkait dengan industri yang sangat harusnya lokal lah yang lebih leperan. Nanti lokal nggak bisa kaya seperti kata Pak Purwaya tadi. Ada kayak gitu lah seperti itu. Pak Presiden seperti itu. Selama lokal bisa, serahkan ke lokal, kenapa? Ke asing. Cuman dalam belakangan mungkin ada yang menyimpang ini karena salah analisa. Yang begitu dilaporkan ke pemerintah sehingga bisa diperbaiki dengan baik dalam implementasinya. Karena gini, lalu juga kebijakan mengenai di retail ya. Retail itu juga ada kebijakan yang membolehkan asing itu untuk mengoperasikan dengan luas 400 meter persegi misalnya kayak gitu ya. Ya itu habis mbak retailnya. Sekarang mereka semua mengeluh karena adalah yang masuk, raksasa semua, dia punya inventory besar, nah yang lokal nggak bisa bersaing. Nah seperti ini juga udah kami sampaikan. Oke, sekarang kita melihat ke depan nih Pak, sudah akan dikeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 15 yang bocorannya. Yang akan keluar tahun depan. Dan ini juga bocorannya untuk membenahi tata niaga dan memperkuat logistik di Indonesia. Nah Anda sendiri melihat urgensi sektor itu seperti apa? Apakah memang benar-benar urgen gitu sehingga harus dikeluarkan paket kebijakan ekonomi? Yang saya tahu memang logistik kita kan masih bermasalah ya. Saya yang jelas kalau dari laporan teman-teman yang terkait dengan logistik, khususnya ini terkait dengan mode transportasi laut ya, kapal itu. Walaupun memang dwelling timenya bisa turun, tapi cost itu sebetulnya tidak turun. Karena mereka menerapkan tarif progresif kan untuk kalau barangnya terlambat, progresifnya sangat besar sekali. Padahal mereka itu bukannya nggak bisa cepat, tapi prosesnya itu juga kenyataan di dalam sekuensinya itu masih lambat. Jadi seolah-olah orang disuruh percepat dengan memberikan tarif penalti, tapi secara sekuensinya pekerjaannya sendiri itu belum bisa cepat gitu lho mbak. Jadi akhirnya tidak sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Di detailnya begitu, yang harus juga diperhatikan. Jadi kan perizinan itu kan harusnya disimplifikasikan. Kenyataan yang ada sekarang belum seringkas seperti apa yang diharapkan gitu lho mbak. Jadi proses untuk mengeluarkan barang itu juga perlu waktu, tapi dari pihak pelindung sudah menerapkan tarif progresif. Kalau nggak keluar ke H plus 3, kalau saya nggak salah ya, itu kena mereka langsung. Masih Pak Purpaya bilangnya silahkan dilaporkan begitu ya Pak. Mungkin nih, kalau masalah ini, itu kan dwelling time pertama yang komplain juga dunia usaha. Nah pemerintah mengambil aksi langkah-langkah, cuman kan nggak semuanya dampak negatifnya terlihat. Nah kita menyadari bahwa ada laporan seperti itu. Sekarang kita sedang investigasi, kita akan kirim tim. Jadi laporan sudah masuk ya Pak? Sudah masuk, jadi kita lihat apakah kebijakan ini pas untuk luar jawab, atau untuk pelabuhan yang lebih sepi. Karena impact-nya menaikkan harga, tapi saya belum dapat data itu lengkap. Kita sedang investigasi sekarang. Masih dalam tahap investigasi, tapi intinya sudah masuk Pak. Logistik juga salah satu yang kita pandang juga menjadi beban. Itu yang namanya pengenaan biaya tentang angkutan barang udara. Jadi ada pengenaan biaya untuk melakukan pengecekan untuk kargo ya. Nah ini yang juga menurut pandangan kami menjadi beban. Karena pemeriksaan itu dilakukan oleh perusahaan yang melakukan inspeksi. Padahal si inspektor ini sebetulnya bisa dilakukan oleh pihak bandara sendiri. Ini tampaknya banyak sekali nih Pak Unok-unok dari pelaku usaha. Kita akan jelan lagi Pak. Silahkan, mungkin kita bisa lanjutkan dengan ngopi-ngopi Pak. Silahkan dikeluarkan semua unok-unoknya. Kalau ada bukti tertulisnya, bisa langsung dilaporkan. Dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di Hot Economy.